Halo semua, jika kita melihat gedung gereja katolik, biasanya kita akan melihat banyak patung. Jika kita melihat gedung gereja ortodoks, biasanya kita akan melihat banyak lukisan. Jika kita melihat gedung gereja protestan, biasanya kita tidak melihat patung atau lukisan. Sampai saat ini, ada yang pro dan kontra di dalam gereja dalam menggunakan patung dan gambar. Ada gereja yang menganggapnya berhala, dan ada gereja yang menganggapnya bukan berhala. Pada zaman ini, pro dan kontra ini paling hanya adu mulut saling ngatain sesat. Tetapi, pada zaman dulu, pada tahun 726-842, pernah terjadi keributan besar yang disebut ikonoklasem. Pada saat itu, terjadi penghancuran patung dan gambar Yesus secara besar-besaran yang dilakukan oleh gereja di dalam kekaisaran Romawi Timur atau yang biasa disebut Bisantin. Nah, pada video ini, kita akan melihat sejarah ikonoklasem. Kita akan melihat alasan pro dan kontra penggunaan gambar dan patung di dalam gereja, dan saya akan memberikan pendapat saya secara pribadi tentang hal ini. Oke, kita mulai aja ya. Nah, sebelum tahun 313, Kristen adalah agama yang dilarang di negara Romawi. Pada tahun 313, Kaisar Konstantin I mengeluarkan dekret Milan, sehingga sejak saat itu Kristen pertama kalinya diakui sebagai agama yang boleh dianut di negara Romawi. Perlu diingat bahwa pada saat itu belum ada gereja yang disebut Katolik dan Ortodoks secara resmi, belum ada yang namanya pengakuan Iman Rasuli, dan Alkitab juga belum dikanonisasi secara resmi. Selain itu, pada saat itu ada banyak kelompok yang mempunyai ajaran berbeda, dan mereka semua mengaku bahwa dirinya adalah Kristen. Itu sebabnya, para pemimpin kelompok yang mengaku Kristen itu dikumpulkan untuk menentukan yang disebut ajaran agama Kristen yang benar itu seperti apa. Kita menyebutnya Konsili Ekumenis, dan kita tahu bahwa Konsili yang pertama adalah Konsili di Nikea pada tahun 325. Sejak saat itu, baru ada yang disebut gereja Kristen yang Katolik dan Ortodoks. Artinya, gereja Kristen yang umum dan lurus, gereja Kristen arus utama. Selain itu, Konsili Nikea 325 menghasilkan pengakuan Iman Rasuli, sehingga semua orang bisa mengetahui dengan mudah gereja mana yang umum dan lurus, dan gereja mana yang bukan. Gereja-gereja yang sepakat dengan pengakuan Iman Rasuli disebut gereja yang umum dan lurus. Sedangkan, gereja-gereja yang tidak sepakat dengan pengakuan Iman Rasuli tidak disebut gereja yang umum dan lurus. Banyak pemimpin gereja dari berbagai negara yang hadir pada Konsili Nikea. Mereka bukan hanya gereja-gereja yang berada di dalam Kerajaan Romawi. Pada tahun 476, Romawi Barat runtuh. Sehingga, sejak saat itu, gereja Roma tidak lagi di dalam kekuasaan Kerajaan Romawi. Pada abad ke-6, kira-kira 300 tahun setelah Konsili Nikea, Kaisar Justinian I mengeluarkan Novelae Constitutiones. Isi Novelae Constitutiones diantaranya menetapkan Pentarki, lima gereja yang memimpin gereja-gereja lain. Kelima gereja itu adalah Roma, Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Banyak hal yang terjadi pada abad ke-6 ini, diantaranya wabah bubonik yang diperkirakan menewaskan separuh penduduk dunia pada saat itu. Nah, terjadinya bencana besar seperti ini, membuat semua orang berdoa kepada Tuhan manapun yang bisa menolong dan mencari tahu kenapa hal itu terjadi. Sejak saat itu, terjadi peningkatan permohonan doa melalui orang-orang yang dianggap suci, baik berupa gambar, patung, ataupun berupa relik yang dianggap peninggalan mereka. Sehingga, benda-benda itu diperlakukan seperti semacam jimat atau berhala. Di saat yang bersamaan juga terjadi peningkatan pemikiran bahwa justru hal-hal itulah yang menimbulkan kemarahan Tuhan dalam bentuk bencana. Pada tahun 695, Kaisar Justinian II menaruh gambar Yesus pada sisi depan koin kerajaan Bizantin. Pada saat yang bersamaan, Abdul Malik bin Marwan membuang gambar pada koin, lalu menggantinya dengan tulisan Arab aja. Dan kerajaan Arab terus ekspansi menjajah wilayah lain. Pada tahun 717, seorang keturunan suriah yang bernama Konon menjadi Kaisar Bizantin Leo III. Kaisar Leo III memulai penghancuran ikon, penghancuran patung dan gambar yang disebut ikonoklasem. Dan dia berhasil mempertahankan kerajaan Bizantin dari serangan kerajaan Arab. Pada tahun 741, Kaisar Leo III meninggal dan digantikan oleh anaknya, Kaisar Konstantin V. Kaisar Konstantin V melanjutkan penghancuran ikon yang dilakukan oleh ayahnya. Pada tahun 754, Kaisar Konstantin V mengadakan konsili hieria yang dihadiri oleh 338 perwakilan gereja. Hasil dari konsili itu adalah mengutuk penggunaan ikon dan menyatakan penggunanya sebagai bidat. Yang menjadi kontroversi pada konsili ini adalah tidak ada satu pun dari lima gereja pentarki yang hadir. Kaisar Konstantin V meninggal pada tahun 775 dan dia digantikan oleh Kaisar Leo IV. Kaisar Leo IV hanya memerintah selama lima tahun. Dia meninggal pada tahun 780 dan digantikan oleh anaknya, Kaisar Konstantin VI. Namun, karena pada saat itu Kaisar Konstantin VI masih berusia sembilan tahun, ibunya yang bernama Irene menjadi wali Kaisar. Pada tahun 787, diadakan konsili Nikea II yang membatalkan Konsili Hieria. Sehingga, sejak saat itu penghancuran dan pelarangan terhadap ikon berhenti. Konsili Nikea II ini adalah konsili terakhir yang diakui oleh gereja katolik dan ortodoks. Sedangkan, Konsili Hieria tidak diakui. Pada tahun 813, seorang keturunan Armenia menjadi Kaisar Byzantin Leo V. Pendahulunya, Kaisar Mikael I adalah seorang ikono dulisem, seorang pemuja ikon. Dia menghormati, mencium, membakar kemenyan dan lain sebagainya kepada ikon. Dan dia kalah perang dari orang-orang Arab dan Bulgaria. Pada tahun 815, Kaisar Leo V. menurunkan Patriarch Nikeporos, mengumpulkan sinode di Konstantinopel dan memulai kembali ikonoklasem periode ke-2. Tentunya, dengan pemikiran dan harapan supaya menghindari kegagalan Kaisar Mikael I dan mengulangi keberhasilan Kaisar Leo III dalam mempertahankan negara dari serangan negara lain. Kaisar Leo III berkata bahwa semua Kaisar yang menghormati ikon mati karena pemberontakan atau perang. Tetapi, semua yang tidak menghormati ikon mati normal dan mempertahankan kekuasaan sampai mati. Namun sayangnya, Kaisar Leo V. mati dibunuh oleh pendukung Mikael orang Amorian pada tahun 820. Kemudian, Kaisar Leo V digantikan oleh Mikael orang Amorian itu. Sehingga, dia sendiri yang membuktikan bahwa pendapatnya itu tidak benar. Kaisar Mikael II melanjutkan ikonoklasem yang dilakukan oleh Kaisar Leo V namun tetap kalah perang. Dia meninggal pada tahun 829 dan digantikan oleh anaknya yang bernama Theophilos. Kaisar Theophilos melanjutkan ikonoklasem sampai meninggal pada tahun 842. Dia digantikan oleh anaknya yang bernama Mikael III. Karena Kaisar Mikael III baru berusia 2 tahun, ibunya yang bernama Theodora menjadi wali Kaisar dan ikonoklasem berhenti sejak saat itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ikonoklasem ini? Yang pertama adalah sejak zaman dahulu manusia suka mengaitkan dan mengukur agama dengan kesuksesan. Kalau hidup kamu sukses, maka agama kamu benar. Kalau hidup kamu gagal, maka agama kamu salah. Kalau kamu mengalami kemujuran, agama kamu benar. Kalau kamu mengalami bencana, agama kamu salah. Nah, apakah cara berpikir seperti ini benar? Apakah benar cara mengukur kebenaran suatu agama dinilai dari kesuksesan? Realitanya, cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir primitif yang masih ada sampai sekarang. Sampai saat ini, masih ada orang yang berusaha membuktikan kebenaran agamanya dengan cara nantangin berantem, adu jotos seperti orang primitif. Tetapi cara berpikir primitif seperti ini sebenarnya sudah mulai ditinggalkan sejak zaman renesans. Zaman renesans bisa dikatakan dimulai sejak kematian hitam yang terjadi pada abad ke-14. Pada saat itu, terjadi wabah bubonik kedua yang menewaskan kira-kira separuh penduduk dunia seperti wabah bubonik pertama yang terjadi pada abad ke-6. Pada saat itu, semua orang juga berdoa menurut agamanya masing-masing. Tetapi, tetap saja separuh penduduk dunia dari semua agama meninggal. Tidak ada agama yang kebal wabah penyakit kematian hitam. Yang membedakan adalah pada wabah bubonik kedua, orang-orang sudah mulai menggunakan pola pikir sains. Apa itu pola pikir sains? Sederhananya begini. Kenapa ada petir? Orang primitif akan berkata karena ada Tuhan. Orang sains berkata karena ada perbedaan potensi listrik antara langit dan bumi. Kenapa ada hujan? Orang primitif berkata karena ada Tuhan. Orang sains berkata karena air laut menguap lalu ditiup oleh angin ke darat dan terjadi pendinginan. Kenapa ada wabah bubonik? Orang primitif berkata karena Tuhan marah atau karena setan. Orang sains berkata karena ada bakteri yang disebarkan oleh hewan. Jelas ya bedanya? Biasanya orang-orang primitif cuma ada jawaban Tuhan dan setan untuk semua pertanyaan dan mereka suka berkata bahwa orang sains menyangkal keberadaan Tuhan. Nah jadi ikonoklasem penghancuran terhadap ikon dan ikonodulism pemujaan terhadap ikon keduanya terjadi karena pemikiran untuk mendapatkan berkat dan menghindari kutuk. Keduanya mengaku sebagai Kristen yang benar dan mempunyai dasar argumen dari Alkitab. Oleh karena itu sekarang kita lihat apa dasar Alkitab dari masing-masing pendapat. Ikonoklasem mengambil dasar dari keluaran 20 ayat 4-5 Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit di atas atau apapun yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka karena akulah Yahweh Elohimu Elohim yang cemburu yang memperhitungkan kesalahan Bapak kepada anak-anak kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat kepada mereka yang membenci aku. Selain itu dasar lain yang digunakan adalah ulangan 4 ayat 15 sampai 19 selanjutnya kamu harus benar-benar mengawasi dirimu karena kamu tidak melihat suatu bentuk apapun pada hari Yahweh berfirman dari tengah-tengah api kepadamu di Horeb supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai gambaran apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi dan supaya engkau jangan mengarahkan matamu ke langit dan melihat matahari dan bulan dan bintang-bintang yaitu seluruh tentara langit dan engkau disesatkan dan menyembah serta beribadah kepada dia yang telah Yahweh Elohimu bagi-bagikan kepada segala bangsa di bawah segenap langit jadi pada dasarnya argumentasinya adalah jika beribadah menghadap patung dan mencium patung apa bedanya dengan tetangga yang beribadah menghadap kotak hitam dan mencium sesuatu yang mempunyai bentuk seperti ini bentuknya seperti apa ya teman-teman jangan berpikir sesuatu yang jorok ya ini bentuknya seperti ah ah udahlah seperti apapun bentuknya itu orang Kristen mencium patung apa bedanya dengan tetangga yang mencium benda seperti itu jelas ya nah alasan yang menjadi bantahan dari kaum yang pro ikon adalah seperti ini bantahan terhadap keluaran 20 ayat 4-5 adalah bilangan 21 ayat 8-9 dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa buatlah bagimu seekor ular tedung dan taruhlah dia pada sebuah tiang dan akan terjadi setiap orang yang dipagut tetapi dia melihat hal itu maka dia akan hidup dan Musa membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang dan terjadilah ketika ular itu membagut seseorang lalu ia memandang ular tembaga itu maka dia hidup jadi di satu sisi Tuhan melarang untuk membuat patung tetapi di sisi lain Tuhan juga yang menyuruh membuat patung ular yang menjadi argumen dari yang pro ikon adalah masalahnya bukan pada patung atau gambarnya tetapi yang menjadi masalah adalah sujud dan beribadah kepada patung atau gambar itu dua raja-raja 18 ayat 4 menyatakan bahwa raja hiskiah menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa karena orang Israel masih membakar dupa untuk ular tembaga yang disebut nehustan itu sedangkan bantahan untuk ulangan 4 ayat 15 sampai 19 ada pada ayat itu sendiri di situ Yahweh melarang membuat patung karena pada saat itu Yahweh turun ke dunia tanpa menampakkan bentuknya sehingga memang tidak bisa dibuat sesuatu untuk menggambarkan Yahweh sedangkan di dalam perjanjian baru Yahweh turun ke dunia dalam bentuk manusia jika kita berkata bahwa Yahweh yang turun dalam bentuk manusia itu tidak bisa digambar berarti kita menyangkal bahwa Yahweh turun dalam bentuk manusia jika kita menyangkal bahwa Yahweh turun dalam bentuk manusia maka itu sudah bukan Kristen ketika Yahweh turun ke dunia dalam bentuk manusia dia mengizinkan kita untuk melihat dia dengan demikian artinya Yahweh sendiri yang telah membatalkan ulangan 4 ayat 15 sampai 19 lagi pula kalau ulangan 4 ayat 15 sampai 19 diartikan secara literal berarti kita semua jangan melihat matahari bulan dan bintang bagaimana jika kita nuklir aja matahari dan bulan supaya tidak ada yang menyembah matahari dan bulan tidak tidak artinya menghacurkan patung dan gambar bukan solusi supaya tidak ada orang yang menyembah patung dan gambar argumentasi terakhir dari kaum pro ikon yang akhirnya bisa diterima adalah kita tidak menyembah ikon kita menghormati ikon karena kita mengasihi pribadi yang digambarkan oleh ikon itu supaya teman-teman paham bagaimana argumennya saya pakai contoh foto Jokowi kenapa foto Jokowi dipajang dimana-mana supaya seluruh rakyat Indonesia tahu siapa presidennya jika tidak ada foto presiden mungkin jika Jokowi belusukan ada warganya yang tidak tahu bahwa yang datang itu adalah presiden atau mungkin ada orang lain yang datang disangka presiden hanya karena dia mengaku sebagai presiden padahal bukan gambar Yesus dan lainnya yang ada di dalam gereja digunakan supaya jemaat bisa lebih mengerti tentang pribadi yang sedang dibicarakan sedangkan penghormatan kepada gambar-gambar itu sama seperti penghormatan kepada foto presiden foto presiden ditaruh pada tempatnya di atas di sebelah lambang negara kalau ada orang yang meromek atau menginjak foto presiden sudah pasti seluruh rakyat akan marah padahal orang itu bukan melakukan sesuatu kepada presiden tetapi hanya kepada fotonya presiden foto itu hanya selembar kertas tetapi siapa yang digambar di kertas yang mempunyai arti mengenai mencium dan lain sebagainya itu adalah bentuk ekspresi kecintaan dan kerinduan terhadap siapa yang digambarkan oleh ikon itu contohnya jika orang tua kamu meninggal dan kamu punya foto orang tua kamu tentunya kamu akan menjaga foto itu bukan karena foto itu adalah sebuah kertas tetapi karena kenangan terhadap orang tua kamu yang sangat berharga bagi kamu jika kamu melihat ada orang yang menangis di depan foto menaruh karangan bunga dan lain sebagainya itu bukan berarti mereka menyembah foto itu tetapi mereka mengungkapkan rasa cinta kepada pribadi yang ditampilkan oleh foto itu nah itulah argumen dari yang pro dan kontra terhadap ikon tentunya pro dan kontra itu masih ada sampai sekarang bisa dikatakan yang pro adalah katolik dan ortodoks yang kontra adalah protestan tetapi tidak se ekstrim dulu karena sudah lebih saling memahami nah ini pendapat dan pandangan saya secara pribadi saya tidak mewakili gereja atau kelompok manapun jika kamu sudah murtad dari agama tetangga dan kamu bingung mau ke gereja yang mana sederhananya begini jika kamu suka dengan ikon silahkan ke gereja katolik atau ortodoks tetapi jika kamu tidak suka dengan ikon silahkan ke gereja protestan saya sendiri tidak memajang satu pun gambar Yesus di rumah tetapi saya tidak masalah dengan teman-teman yang memajang gambar Yesus di rumah saya juga tidak masalah dengan teman-teman yang memajang gambar Krishna Buddha atau siapapun juga itu bagi saya gambar hanyalah karya seni yang bisa menolong kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh pelukisnya dan memahami bagaimana karakter orang yang memajangnya jika jika saya melihat ada orang yang menghancurkan patung atau gambar Yesus yang menjadi pertanyaan saya adalah yang dihancurkan itu punya siapa kalau punya orang lain ya jangan dong itu namanya kriminal tetapi kalau punya sendiri ya silakan aja jadi kalau mau hancurkan patung atau gambar silakan dibeli dulu secara sah lalu hancurkan kamu kasih saya lihat juga saya tidak akan marah tersinggung merasa dihina atau dinista paling saya cuma bingung kenapa ya kok orang ini bangga karena bisa menghancurkan barang nah pertanyaan ini tidak muncul pada zaman dahulu tetapi muncul pada zaman sekarang di barat Yesus digambarkan sebagai seorang bule di timur Yesus digambarkan sebagai seorang Chinese di Afrika Yesus digambarkan sebagai seorang negro jadi lukisan Yesus yang mana yang benar bagi saya Yesus digambarkan sebagai bule Chinese atau negro tidak masalah karena Yesus adalah milik semua suku kaum dan bahasa Yesus aslinya bule Chinese atau negro juga tidak masalah karena hal itu tidak penting yang penting adalah Alkitab mencatat bahwa semua suku kaum dan bahasa diciptakan sesuai dengan gambar Yahweh semua manusia bule Chinese negro atau apapun juga itu semuanya adalah ikonnya Tuhan semua manusia lelaki dan perempuan adalah patung dan gambarnya Tuhan lukisan Yesus yang benar adalah lukisan yang bikin kamu tahu bahwa yang digambar itu adalah Yesus lukisan Yesus yang salah adalah lukisan yang bikin kamu bingung ini yang digambar siapa para saksi mata Yesus sudah meninggal dan mereka tidak meninggalkan lukisan Yesus tetapi mereka meninggalkan gambaran tentang Yesus yang luar biasa indah di dalam Alkitab Yesus adalah Yahweh yang turun ke dunia dalam rupa manusia dan diam diantara kita dia menyerahkan nyawanya bagi kita karena dia begitu mengasihi kita dan dia bangkit dari kematian supaya kita juga bangkit dari kematian dan hidup abadi yang paling penting dari turunnya Yesus ke dunia bukan sekedar memuja dia sebagai Tuhan tetapi mendengarkan apa yang dia katakan dan belajar untuk mengikuti teladan dia supaya kita menjadi gambar Yesus yang hidup sehingga jika orang melihat kita orang melihat Yesus yang ada di dalam kita oke sekian video kali ini Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kita he Tuhan Bapak kami yang diseluruh dipuduskan lah namaku datanglah Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya Dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni Orang yang bersalah Jadilah lah kami dari pencobaan dan yang jahat Sebab engkau yang terpunya Kerajaan kuasa dan kemuliaan Untuk selamanya Walau ku tak mengerti Setelah rencana ku Namun ku kan percaya Rancangmu terindah Walau ku tak mengerti Setelah rencana ku Namun ku kan percaya Rancangmu terindah Rancangmu terindah Rancangmu terindah Terima kasih telah menonton